Yocul, di video kali ini, kita akan nyari batu tulis tua. Untuk lokasi pertamanya, ada di bagian kanan saat masuk dari penghalang elektro. Di penghalang bagian bawah desa Konda, langsung ke situ aja. Jangan lupa pakai elektrogranumnya. Oh iya, untuk kunci ini. Buat buka gerbang untuk ambil elektrokulus di dekat penghalang bagian sini ya. Oke, kita lanjut ke lokasi kedua. Lokasi yang kedua ada di dekat penghalang arah Umi. Untuk cara masuknya cek aja di video sebelumnya. Dari penghalang kalian langsung ke kiri. Terjun di lubang ini. Karena agak jauh. Kalian pakai karakter yang bisa jalan di air atau karakter krio. Bisa juga pakai food yang nambah energi. Maaf kalau lama. Mau lihat-lihat dulu. Ribet juga ya. Berarti yang tadi emang jalan satu-satunya. Lewat depan gak bisa. Mekanisme yang itu buat nyurutin airnya. Biar bisa ke lokasi yang ketiga. Untuk batunya ada di sini. Oke. Kita surutin airnya dulu. Untuk caranya simak baik-baik ya. Kita atur penomorannya gini aja. Karena posisi awal seperti itu. Kalian cukup ambil nomor tiga dua kali. Entar semua menghadap ke belakang. Kalau emang sudah acak kalian bisa relok biar entar riset. Kalau mau tahu perputarannya kalian lihat ini. Karena airnya sudah surut. Kita lanjut ke lokasi ketiga. Langsung kita cepetin aja. Tempatnya ada di dalam Gucci. Di sekitar kapal itu. Ambil dulu ah. Mayan. Itu ada kairagi. Kalau gak salah buat hidden quest the end of the Iwakura clan. Oke. Kita lanjut ke lokasi keempat. Untuk lokasi keempat. Kalian langsung aja kesini. Batunya ada di dalam kem. Kalau udah ketemu langsung aja kesini. Bicara sama Simon Jirou buat ambil hidden questnya. Oke segitu aja. Sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax